Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala 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 Sayyidina Muhammadin Allahumma nawwir qalbi Bi anwari ma'arifatik Waftahli Kuduhal arifin Wahabli Ma wahabatahu Li'ibadika shalihin Wasta'amilhu Fi ta'atik Waj'al lisanih Rutoban bidhikrik Birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nawwir Bil kitab basari Wa shrah bihi sadari Mast'amil bihi badani Wa adliq bihi lisanih Wa qawwi bihi azmi Bi haulika Wa qawwatika Fa'innahu La hawla wa la quwaja illa bik Ya arhamar rahimin Wa amalan salihan Wa amalan salihan Mutakabbala Wa rzuqni Fahman wasiha Wa jaj'alni Min ibadika Salihin Wa sallallahu Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallam Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Wa bihi nasahin Ala umuri Dinyawaddin Assalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya Wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa alayna ajmain Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selikur Eh Lers gak Oh rongbulah siji Wal makolatul hadiyatu Wal ishruna Utawi makolah Utawi dawuh Kang kapeng Rongbulah siji Iku An aliyin Dan riwayat akan sangkeng Sayyidina Ali Radiyallahu anhu Radiyah 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 Mugumugum Baring Riyudha Soba Allahu Kusya Allah Anhu Marang Sayyidina Ali Wa karramalan Mugum Mugum Mulyakan Soba Allah Wajah Wajah Sayyidina Ali Ini Dawuh Dari Sayyidina Ali Kun Aindallahi Khairan Nas Wakun Aindan Nafsi Syarran Nas Kun Onosiro Kalau bahasa Indonesia Jadilah kamu Aindan Nas Eh Kun Onosiro Jadilah kamu Aindallahi Yang dalam Ngeresan Negusi Allah Dati Iku Khoiron Nas Paling Bagus Bagus Menung So Wakun Lan Onosiro Aindan Nafsi Yang dalam Sandingi Awak Dewi Iku Syarran Nas Paling Elek Elek Menung So Wakun Lan Onosiro Aindan Nafsi Yang dalam Sandingi Awak Dewi Awak Dewi Kamu Jangan Pernah Merasa Bahwa Kamu Lebih Baik Daripada Teman Kamu Iki Nasihatnya Seperti itu Dalam Pandanganmu Menurut Kamu Kamu Itu Sejelek Jelek Manusia Kamu Harus Merasa Bahwa Kamu Manusia Terjelek Di Jagad Raya Ini Walaupun Kenyataannya Seperti Itu Memang Ya Kamu Harus Punya Kesadaran Kamu Harus Selalu Merasa Bahwa Kamu Itu Sejelek Jelek Manusia Di Jagad Raya Itu Kunci Agar Kamu Menjadi Baik Tapi Di Sisi Allah Kamu Adalah Manusia Terbaik Sebaik Baik Manusia Maksudnya Ya Paham Tampun Sebenarnya Kamu Itu Manusia Terbaik Tapi Kamu Jangan Pernah Merasa Kalau Diri Kamu Baik Sebab Ketika Kamu Merasa Diri Kamu Baik Maka Kebaikan Kamu Itu Tidak Ada Artinya Kebaikan Kamu Itu Akan Hilang Karena Orang Yang Merasa Dirinya Baik Itu Berarti Bukan Orang Baik Setempel Kebaikan Langsung Dihapus Taham Oke Jadi Kita Harus Selalu Berusaha Agar Dalam Pandangan Allah Agar Menurut Allah Kita Itu Sebaik Baik Manusia Agar Menurut Allah Kita Itu Sebaik Baik Manusia Tapi Menurut Diri Kita Sendiri Kita Sejelek Jelek Manusia Paham Tahu Berarti Yang O Ne Pol Polan Tahu wazhalika utai mungkono mungkono qawlu alih dawe sayyidina alih wazhalika utai mungkono mungkono qawlu alih dawe sayyidina alih iku kama kola kaya oli wasdawuh sopa sayyidi sheikh Abdul Khadir al-jilani kudda sallahu sirrah takut disa sirrah kama kola kaya oli wasdawuh sopa sayyidi sheikh Abdul Khadir al-jilani kudda sallahu mungkono qawlu alih dawe sayyidi sheikh Abdul Khadir al-jilani nasihatnya Syekh Abdul Khadir al-jilani indah banget gini iza laqita ing dalem tad kalani ketemu sopa sirrah iza laqita ing dalem tad kalani ketemu sopa sirrah ahadhan ing wong suici ketika iza laqita ing dalem tad kalani ketemu sopa sirrah ahadhan ing wong suici minan nasi sangking menung so ro'aita mongkon nekatakan sopa sirrah al-fadla ing keutamaan al-fadla ing keutamaan lahu kedue ahad al-jilani indah iza laqita ing dalem tad kalani ketemu sopa sirrah iza laqita ing dalem tad kalani ketemu sopa sirrah ahadhan ing wong suici minan nasi sangking menung so ro'aita mongko nekatakan sopa sirrah al-fadla ing keutamaan lahu kedue ahad alaika ngalahakan ing atas sirrah ketika kamu ketemu seseorang siapapun yang kamu temui kamu harus punya ektikat kamu harus punya keyakinan bahwa orang itu lebih baik daripada kamu ini resep supaya dari wong ape kamu berjumpa dengan siapapun kamu ketemu siapapun kamu harus mengiktikati kamu harus meyakini bahwa orang itu lebih utama daripada kamu orang itu lebih baik daripada kamu ayo 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 diulang kita bukan hanya kamu ya termasuk saya juga ketemu sama siapapun kita harus punya keyakinan bahwa orang yang kita temui itu lebih baik daripada kita kita harus punya keyakinan bahwa orang yang kita jumpai itu lebih utama daripada kita kita harus punya keyakinan bahwa kita lebih jelek daripada dia sampaian petuk sopo ayo jangan pernah merasa kalau sampaian lebih baik ketemu sopo ayo mau itu orang tua mau itu orang muda mau itu anak kecil mau itu guru mau itu tentara mau itu polisi mau itu petani mau itu tukang berondol mau itu tukang ngedos mau itu tukang masak guys pokoknya ketemu sopo ayo kita harus merasa bahwa dia lebih utama daripada kita dia lebih baik daripada kita dan kita tentu saja lebih rendah daripada dia kita lebih jelek daripada dia bisa enggak? astagfirullahaladzim aku ngomong gitu gimana berarti enggak didengerin sampai yang ini ketemu sintan mawon ketemu sintan mawon orang gede, orang cilek, orang lemu, orang kuru orang tua, cah cili pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin ketemu siapapun kita harus punya keyakinan bahwa dia, orang yang kita temui itu lebih utama daripada kita berarti kita lebih rendah dia, orang yang kita temui itu lebih baik daripada kita berarti kita lebih jelek bisa seperti itu harus bisa sampai pun sampai yang ketemu sama orang gila sampai yang jangan pernah merasa lebih baik daripada orang gila itu sampai yang jangan pernah merasa lebih mulia daripada orang gila itu kok begitu ya orang gila itu enggak punya kewajiban sholat kok dia enggak sholat no problem dia enggak puasa no problem dia enggak pikir, enggak wiritan enggak masalah orang gila itu dia telanjang, enggak berpakaian no problem enggak dosa dia melakukan apapun enggak ada dosa kok dia lebih baik daripada aku karena dia enggak punya dosa dia enggak pernah berbuat dosa aku yang enggak gila dengar ahlan malah melongkar aku yang enggak gila sholat duhar atau melok aku yang enggak gila coba kita ketemu orang gila kita jangan merasa kalau kita lebih baik kita jangan merasa kalau kita lebih mulia kita harus merasa lebih jelek wajar dia seperti itu emang dia gila bahkan dia enggak ada salah dia enggak punya dosa dia enggak sholat enggak apa-apa lah aku enggak gila tapi aku enggak sholat dia enggak baca quran wajar emang dia gila aku enggak gila kok males baca quran berarti nilaiku lebih rendah daripada orang gila itu ayo ketemu sopoy ketemu orang tua aku lebih jelek dari beliau kenapa beliau sudah lama hidup di dunia tentu ibadahnya sudah jauh lebih banyak daripada ibadahku amal beliau jauh lebih banyak daripada amalku berarti api anwongku wikaroh aku dia lebih baik ketemu anak kecil dia belum banyak dosa dia belum banyak maksiat umurnya baru berapa tahun sedangkan aku sudah tidak terhitung maksiat dan dosa yang aku perbuat paham? kita jangan pernah merasa kalau kita lebih baik wah ini bisa melakukan ini sip coba coba oh ini ada keterangan oh ada keterangan kamu berkata kamu berkata dalam hati asa menawa-menawa asa ayyakuna menawa-menawa yang ta'ono sopoh ahad inda Allah yang dalam ngerasa negosih Allah ana iku khairan luweh bagus minni tinimbang sangking ingsun asa ayyakuna menawa-menawa yang ta'ono sopoh ahad inda Allah yang dalam ngerasa negosih Allah ana iku khairan luweh bagus minni tinimbang sangking ingsun wa arfa'alan luweh luhur apa nedaro jatan derajate bisa jadi di sisi Allah dia lebih baik daripada saya boleh jadi di sisi Allah dalam pandangan Allah derajatnya dia lebih tinggi daripada saya paham gak paham gak ketemu sinten mawon ketemu siapa saja ketemu siapa saja kita jangan pernah merasa bahwa kita lebih baik jadi ketemu siapa saja kita harus selalu merasa bahwa kita lebih jelek bahwa kita lebih rendah ya 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 katakan dalam hatimu bisa jadi dalam pandangan Allah dia lebih baik daripada saya boleh jadi menurut Allah derajatnya dia lebih tinggi daripada saya di sisi Allah derajatnya dia lebih tinggi daripada saya saya hanya penampilannya saja kayaknya makanya Abah juga begitu Abah dengan Jibril Pak D Abah gak boleh memandang Jibril dengan pandangan rendah boleh jadi menurut Allah Jibril jauh lebih baik daripada Anza Anwar Zahid saya ini kan usung boleh jadi di sisi Allah Gabriel jauh lebih tinggi derajatnya daripada Anwar Zahid saya ini penampilannya penampilannya kaya-kaya Anwar Zahid yang tadi Abah yang tadi pemimpin yang tadi pengarpe kaya-kaya padahal kita gak tahu kan penilaian Allah ini gak boleh tak terus-terus bahaya ini terus-terus kok sama dua pikiran apa anakku sampai Abah boleh jadi dalam pandangan Allah derajatnya lebih tinggi aku daripada Abah gawat gak terus menanggung akhirnya aku nyelentek kupingku yang berpandangan seperti itu kan Abah ke kamu tapi kamu gak boleh adabnya kemarin adabnya santri ke gurunya oke maksud aku ini gak sampe nanggep guru sampe oh papa ya gak apa-apa pak lep lep Allah gari kok kena gari sepul keluar dulu masuk lagi malah sponsor coba keluar dulu masuk lagi ya S poin-poin tekan putih mau boleh jadi menurut Allah dia lebih baik daripada saya bisa jadi di sisi Allah derajatnya dia lebih tinggi daripada saya kudungatan gak baik karena mau kelamun ono sabo ahad ayo mana ini sayang kembar mana ini aku suwe gak nyoba kembar faingkana mongkolamon ono sabo ahad ono iku soghiran gak tak celok faingkana mongkolamon ono sabo ahad ono iku soghiran anak kecil artinya kalau orang yang kamu temui itu lebih kecil daripada kamu artinya lebih kecil itu lebih muda kan belum tentu yang tubuhnya kecil usianya nom kadang cilik tapi kerak orang yang gampang tapi gampang wes wes lebih kecil lebih kecil lebih mudah kul ta mongkong ngucap sabo siro sirohaza utawi iki ahad, ahad iki shoghir ikulam yaksi orang tau maksiyat sapa ahad di sini shoghir mau Allah yang khususnya Allah iki cahcili, orang tau maksiyat yang khususnya Allah kalau penakal orang dosa, orang cahcili apa mana orang balek kok orang kena hukum taklif wa anna utawi ingsun iku kata aso itu temen-temen maksiyat sapa ingsun aku bolak balek nakal aku bolak balek dosa aku bolak balek maksiyat dia gak pernah, dia belum punya dosa anu falasyakka mongko ora ono keraguan iku mawujud anu anu iku khoirun luweh bagus minni tinimbang sangking maka tidak diragukan lagi kalau dia lebih baik daripada saya kenapa dia belum banyak dosa dia belum banyak maksiyat sedang aku hmmm mongko 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 ketemu cahcili ketemu cahcili ketemu cahcili dikongkong mongko 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 Kau punya Surabaya 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 Jadi kalau kita ketemu Sama anak kecil Katakan dalam hati kita Eh ini anak Belum punya dosa Belum pernah bermaksiat Sedang aku Sering berbuat maksiat Banyak berbuat dosa Tidak diragukan lagi Ini anak jelas lebih baik daripada aku Sama anak ketemu cacili Cacili kira salah Cacili kira maksiat Cacili kira dua dosa Masya Allah Maksudnya Maksudnya Orang ini sudah menyembah Allah sebelum aku Orang ini sudah beribadah kepada Allah sebelum aku Orang ini sudah beribadah dengan Allah Orang Apa-apa Amalnya harus beribadah dengan sayang Maksudnya harus beribadah dengan sayang Paham Berarti api anwangku isi anuyo Kini nyebanang Allah luweswe Nah ibadah nang Allah luweswe Banyak nyamuk Di rumahku Gara-gara Kamu Oh ini kan Ada yang terbunuh Apa Laya jarum bentuk Santet Nah Ini kan pas apa Kaki-kaki inginnya mau Pas kena ini kaki lumayan Jadi ketika yang kita temui itu Orang lebih tua dari kita Kita harus punya keyakinan Bahwa ibadahnya dia lebih banyak Amalnya dia Lebih banyak Pahalanya dia lebih banyak Daripada kita Kalau kamu ketemu sama orang alim Kul tamu kong ucap Sapa siro Hadha utawi iki alim Iku uktia Usden paringi Sapa alim Maeng barang Lam ablu Kang durung tu meko Sapa engsun Wanala lan memperoleh Sapa alim Maeng barang Lam anal Kang durung memperoleh Sapa engsun Orang ini Sudah sampai pada Sesuatu yang Aku belum sampai Kesitu Orang ini Sudah memperoleh Sesuatu yang Aku belum memperolehnya Dia sudah mendapatkan Sesuatu yang Belum aku dapat Dia sudah sampai Pada Tingkat Yang aku belum Bisa sampai Kesitu Ayo naik Ketemu orang alim Insyaallah Kita bisa lah Merasa kita lebih jelek Mesti Insyaallah Umpam aku Sama nanggep Luwe halim Untuk sampeyan Insyaallah Gak mungkin Sampeyan merasa Lebih baik Daripada saya Insyaallah Nah ketemu Karuang alim Itu ya biasanya Biasanya Sanda Belk 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 Tetep Rumang Sani Kalah Setidaknya Diulangi Karusi Abdul Qadir Al Jailani Caranya Gimana Nah kalau kita Ketemu orang yang Lebih alim Dari kita Maka kita harus Punya keyakinan Dalam hati Bahwa Orang ini Sudah Diberi sesuatu Yang aku Belum Diberikan Orang ini Sudah Mendapatkan Sesuatu Yang aku Belum bisa Mendapatkan Orang ini Sudah Sampai pada Sesuatu Yang aku Belum bisa Sampai Kesitu Orang ini Sudah Mempunyai Sesuatu Yang aku Belum Mempunyai Itu Orang ini Sudah Menguasai Sesuatu Yang aku Sama sekali Belum Menguasai Orang ini Mengetahui Sesuatu Yang aku Bodoh Sama sekali Aku Mengerti Masya Allah Nyamuknya Kok Katah Nanti Dia sudah Mengamalkan Ilmunya Dia jelas Jauh Lebih Baik Daripada Saya Itu Kalau Orang Alim Kita Jangan Pernah Merasa Lebih Baik Insya Allah Nek Ketemu Alim Saket Lah Mungkin Kita Merasa Lebih Baik Sampai Yang Abah Abah Nek Kepanggil Alim Nek Kurasani Cili Jadi Abah Ketemu Alim Rumah So Merutu Mencelok Gajah Abah Merutunya Orang Alim Itu Gajah Jadi Ngerti Merutu 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 Anak 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 Nyamuk Anak Anak Nyamuk Itu Jenengin Merutu Yaudah Pokoknya Lek Ketemu Alim Tak Itu Apa Itu Ngomong Cili Kayak Nyamuk Nempel Neng Gajah Masya Allah Ya Kita harus selalu Merasa Seperti itu Kita harus selalu Merasa Seperti itu Jangan Merasa Kita Lebih Baik Dari Siapapun Apa Mana Karu Ngalim Nen Nen Sama Nek Ketemu Ngalim Usaha Jolali Jaluk Dungo Nek Nek Ketemu Ngalim Nyaluk Dungo Dan Berusaha Oleh Berkaya Terus Nyaluk Wasiyat Ilmune Nyaluk Ijazah Dungo Minimal Pandungan Ibon Yainyun Pandungan Ibon Jalali Nge Ntapi Nampil Aku Sama Nerausaha Ngono Ngono Anak Kududu Ngalim Ngopet Aku Neng Sungkem Abah Bantungan Ibon Ibon Saru Oh Sangu Abah Nyuwan Sangu Neng Iyo 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 Kelakuan Mu Iyo 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 Nyuwan Sangu Iyo Lali Aku Iyo Lagi Ber Oh Oh Iyo Apa Janji Sampai Nya Dua Minggu Ya Iya itu yang ketemu orang alim misalkan ini ketemu orang bodoh ketemu orang bodoh ketemu orang yang lebih bodoh kalau yang dijumpai itu orang bodoh maksudnya luai pinter sampeyan sampeyan peringkat songolas ini peringkat telung puloh loro umpamanya umpamanya kan saya pinter sampeyan saya mending kok jadi ini gabriel saya lumayan kalau dia lebih bodoh daripada sampeyan dia lebih bodoh daripada sampeyan waingkana lalamun ono sopa ahad ono iku jahilan wong bodoh kulta mongkong ucap sopa siro hadha utawi iki jahil iku asho maksiat sopa hadha allaha ingkusi Allah bijahlin sebab bodoh wong iki maksiat nangkusi Allah mongkong pancan wongi bodoh pantes wong rengkingnya telung puloh loro peringkatnya lo telung puloh loro saya mending aku aku songolas pantes wong ini iki wong iki nakal wong iki maksiat mongkong pancan gak ngerti pancan ini bodoh pancan ini gak ngerti ini kenapa ya ini ketemu orang ketemu wong bodoh tetap kita merasa lebih jelek tetap kita merasa si orang bodoh tadi lebih baik daripada kita kok bisa ya enak enak diperhatikan Allah kirinya kita tetap harus merasa bahwa kita lebih jelek dia lebih kok ngono oke oke gini orang ini bermaksiat orang ini nakal karena memang dia bodoh karena memang dia gak ngerti pantes dia melakukan maksiat pantes dia melakukan kesalahan pantes dia melakukan pelanggaran karena memang dia bodoh karena memang dia gak ngerti gak ngerti kalau itu salah Gak ngerti kalau itu melanggar Gak ngerti Kalau itu maksiat Jadi dia memang bodoh Dia gak tau kalau yang dilakukan itu maksiat Dia memang bodoh Dia gak tau kalau yang dilakukan itu dosa Dia memang bodoh Dia gak tau kalau yang dilakukan itu salah Dia memang bodoh Dia gak tau kalau yang dilakukan itu melanggar Nah kita wana utawi engsun iku asyaitu duroko sobo engsun hueng Allah biilmin kelawan ilmu dalam keadaan ngerti laku aku maksiat padahal aku ngerti neseng tak laku niki maksiat aku berbuat dosa padahal aku tahu kalau yang aku lakukan ini perbuatan dosa aku melakukan kesalahan padahal aku tahu kalau yang aku lakukan ini salah aku melakukan pelanggaran padahal aku tahu dan sadar bahwa yang aku lakukan itu sebuah pelanggaran ya mending dikne goblok mending dikne bodoh anani dikne salah mergo dikne gak ngerti anani dikne dosa mergo pancane dikne bodoh anani dikne melanggar pancane dikne bodoh gak ngerti neseng dilakoniku melanggar kita akan enggak kita tahu kok kalau yang kita lakukan itu maksiat kita tahu kok kalau kita tahu kok kalau yang kita lakukan itu melanggar bukan cuma tahu kita sadar sadar betul melakukan pelanggaran melakukan kesalahan dalam keadaan tahu mengerti dan sadar kok kita api an wong bodoh api an wong bodoh malah api an wong gendeng wong gendeng melanggar dikne gak ngerti kok ini kue melanggar wong gendeng salah dikne gak ngerti kok neseng dilakoniku salah api an dikne nah kita kita melakukan kesalahan kita tahu yang kita lakukan itu salah kita sadar kok kalau kita melakukan kesalahan itu kita melanggar kita ngerti kok yang kita lakukan itu pelanggaran kita tahu kok kalau yang kita lakukan itu melanggar tapi kita terus 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 dan terus melakukan kesalahan demi kesalahan pelanggaran demi pelanggaran apakah ini artinya apakah ini bukan berarti kita jauh lebih jelek daripada orang-orang bodoh apakah ini bukan berarti kita ini lebih hina daripada orang-orang gila bahkan bahkan wala aderi wala aderi lan orang ngerti sopoh engsun wala aderi lan orang ngerti sopoh engsun bima kelawan opo yukhtamu dan pungkasi sopoh lima ring engsun awbima utawa kelawan opo yukhtamu dan pungkasi uripe sopoh lahumaring jahil dan aku gak tahu bagaimana akhir kehidupanku aku juga gak tahu bagaimana akhir kehidupannya dia boleh jadi aku yang merasa pinter ini nanti kehidupanku diakhiri dengan suul khotimah na'udzubillah aku gak pernah tahu kok boleh jadi akhir kehidupanku jelek aku juga gak pernah tahu bisa jadi akhir kehidupannya dia itu baik akhir kehidupannya dia itu khusnul khotimah dia ditutup dengan akhir kehidupan yang baik sedangkan aku ditutup dengan akhir kehidupan yang jelek aku gak pernah tahu mulai ini saman yang urwong nakal urwong tukang maksiat sampeyan jangan memandang remeh saman gak tahu kalau suatu ketika dia taubat kemudian dia jadi baik akhir kehidupannya apa saman jangan pernah merasa bangga ketika saman menyandang status sebagai santri cah pondok ngaji saman gak tahu akhir kehidupan sampeyan nanti bagaimana ngunuh lho ngunuh lho Arda ngaji awan ratong ngaji nanti juga kantin turu waa nanti ini awan ratong ngaji ngaji juga kantin apa wajah bocah-bocang ngaji kabaikan juga kantin sopoh sing bujoko ya kuwai sing dijoko karo kompor mbak Arda mbak Mokid mbak Salah mbak Alis bun udah udah Allah ya karib saya ngasih apa ahad yang kita jumpai orang itu kafiron orang kafir bahkan jika bahkan andai kita ketemu sama orang kafir sebti gak sampeyantok orang sumuh dan maknanya kode nghe 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 wajah na lalaman ono sebok ahad ono iku kafiron orang kafir Kalau dia itu Orang kafir Yang kita jumpai Misalnya Sama enggak ketemu orang kafir Misalnya Apa? Komet Bintang iklan rambut Karuh-karuh Kalau yang kita Temu itu orang kafir Kultam engkau ngucap Katakan La adri Asa ayyuslima Fayukhtamu lahu Bi khairil amal La adri Orang ngerti Sapa engsun Asa ayyuslima Menowo-menowo yang Masuk islam Sapa kafir Bisa jadi Dia masuk islam Terus Fayukhtamu Mokoden Pungkasi Sobolahu kafir Bi khairil amali Kelawan Bagus-bagus Bagus-bagus Ya sekarang Dia masih kafir Tapi aku Enggak pernah tahu Suatu saat Dia dapat Hidayah Kemudian Dia masuk islam Dan akhir kehidupannya Husnul Khotimah Dia mati dalam Keadaan islam Dalam keadaan iman Yang mantap Sekarang Dia masih kafir Sekarang Dia belum islam Sekarang Dia masih kafir Kalau Allah Menghendaki Memberikan hidayah Kepada dia Kemudian Dia masuk islam Kemudian Dia kuat Dalam beragama Bagus ibadahnya Sampai Akhir hayatnya Dalam keadaan islam Iman Bi khusnul khotimah Wa'asa'an Ukaffira Lan menawa Menawa Yento Dati Kafir Soboeng Boleh jadi Aku yang sekarang Beragama islam Kemudian Aku berubah Menjadi kafir Tak roho Ayo Menjawab Misalnya Dirabi Karena Lanang kafir Gawantol Eh Gawanteng Gagah Keren Sogeh Purun buatan kira-kira Kafir tapi Jelas Potongan Gini 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 Contoh Gambaran Mesisian Sekalian Wang Lanang Jaluk Sampai Artis Korea Ganteng Ganteng Keren Gagah Sogeh Tapi Agamanya Gak islam Purun Boten Namanya Lalu saya Ngomong Boten Tapi bisa Jadi Sampai 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 Akhirnya Terus Gelem Sampai Sampai Kafir Mengkanya Nikmat Islam Iman Anugerah Yang Luar Biasa Disyukuri Ini Ketika Kita Memandang Orang Kafir Jangan Pernah Memandang Rendah Sekarang Dia Masih Kafir Boleh Jadi Suatu Saat Dia Masuk Islam Islam Bagus Kita Kalah Kita Gak Ada Apa Bisa Jadi Kita Yang Sekarang Islam Boleh Jadi Suatu Ketika Keluar Dari Islam Ayo Sampai Gak 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 Agam Gak 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 Eman Masya Allah Wah Apa Rian Loh jam 10 Alhamdulillah Oke Walaupun tadi sempat Nyendat-nyendat mohon maaf Para jamaah alhamdulillah Sekarang udah lumayan lancar Jamaahnya yang ngaji udah 500 lebih Jambi lancar bah Dari Bumi Cendrawase hadir Riyad Saudi Arabia sekarang jam 5 lebih 45 Sore Hongkong jam 22 lebih 46 Lancar semuanya lancar Alhamdulillah Matur Suwan ini Mas Alek Tidak Mas Alek FND ngasih tau ke jamaah Namanya disini loh yang ada disini Mas Alek FND Ngasih tau ke jamaah Nomor rekening BNI 43 100 309 Itu Peduli anak yatim dan tu'afa Juga Nomor rekeningnya Yayasan Bondo pesantren Sabilun aja Bagi para jamaah berpartisipasi Untuk Mengkafil Para santri yang ada disini Monggo Bisa di Transfer ke nomor rekening Di bawah ini Matur Suwan Alhamdulillah Oh muter-muter mana Pak Udin Fatin Fatan selalu nyima Matur Suwan Ini Taiwan Jogja Alhamdulillah Jogja lancar Kapan Ngaos Tendepok Nanti Kalau sudah Waktunya Alhamdulillah Azkiyatul Ma'wah Kemarin saya transfer Pak Gih Matur Suwan Transfernya sudah kami terima Matur Suwan Gih Jamaah lain yang mau nyusul Monggo Tangerang Cinta Ulama dan Habaib Matur Suwan Kami juga Kami juga cinta Ulama Kami juga cinta Habaib Singapura lancar Baidah Gih Matur Suwan Jeddah Saudi Arabia Mas Erlangga Hananda Selalunya Gih Matur Suwan Salam Untuk Jelur-jelur Di sana Kangen Abah Sama Abah Juga Kangen Abah Dala Ini Gila Kurang Kerjaan Alhamdulillah nah ini titip salam untuk Muhammad Maulana salah tiga oh dari Pak Tukimin Ola Nulin tulisannya ini Tukimin Ola Nulin Tukimin Hongkong lancar Mbak Erija ya Pontianak lancar Subhanallah Uni Emirates jam 6.55 sore tekan putih boleh jadi nanti suatu ketika aku yang kufur kita gak pernah tahu insyaallah intaha serampung alif ha'wilu hamzah ha'wilu buk wocok ih ini apa? intaha serampung apa kawlu syah Abdul Qadir al-Jailani hamzah karoha' buk wocok ih utang wocok ah 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 hamzah karoha' ini saya gak ngerti kan apa tulisannya alif ha'wilu i ini gue maksudnya intaha intaha itu udah selesai apa? ya tadi dawwe syah Abdul Qadir al-Jilani eh saya ini nyambung dawwe syahidina al-Jilani kamu jadilah bagian dari manusia kalau kamu hidup di masyarakat Simo ya kamu harus beradaptasi hiduplah seperti gayanya Republik Simo kalau kamu mukimnya di pondok Simo mukimnya kamu di pondok pesantren Sabilun Naja sini ya kamu harus bergaya bagaimana santri Sabilun Naja oh cundwe gaya dewe gue sampeyan bagian dari santri Sabilun Naja terus bergaya kayak anak pang ayo tak pang woy we eh ini maksudnya maksudnya wakun wakun indan nasi rojulan minan nas kamu kamu ketika hidup bermasyarakat jadilah bagian dari masyarakat yang baik oke selama itu tidak melanggar akidah dan syariat bergaya 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 masyarakatnya bergaya bergaya terus aku tidak melanggar bergaya ya meluwa walaupun zaman Norapatek seneng ya sudah meluwa apa jenisnya gendang gue solidaritas ini bukan berarti anot grubyuk urib nogone lingkungan masyarakat yang seneng ane indang dutan wah melo indang dutan ora urib nogone lingkungan yang kono 80% purel terus melok-melok jadi purel ya Allah ya Allah wes wes utawa sampeyan topan dati gigolo hehehe 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 lahaulawalaku wajahillabillah wes ini bukan berarti latah ngerti latah latah itu anot grubyuk mengikuti tren macam-macam enggak bagian jadilah bagian dari masyarakat yang baik benci 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 kalau kita keterangan fil hadisi yang tetap Allah yang gak suka kalau ada orang kemanyek tampil beda tampil beda tampil beda ini yang milih seragam walaupun kadang untuk sekedar membedakan warna jilbabnya yang beda tapi tetap tetap seragam macam-macam kadang ada yang celonteng itu bagaimana yang beseru mongso dati pengurus beseru mongso dati pengurus terus konseragam izin liane yang ngangkut seragam ini ngangkut jaket masyarakat rasah ngono belum saatnya iya nengk usaman mis dati ustrat nengk usaman dati kiyane nengk wayang ini seragam terus abah yang melu seragam gak lucu ini abah ngangkut seragam ngangkut seragam gak lucu ini gak apa-apa sekali-kali tapi nengk usaman pas orang ngangkut ini kamu kan bareng-bareng yuk kaya kaya penerima santunan nah ikut contoh wong suka suka beda nih sukanya tampil beda tampil beda aku kan gak sama aku harus tampil beda pokoknya aku harus tampil sampai ngangkut tato batu eh ditulis kok ah kok confusion ke f discomfort ha hmm yok gak lah Terisula C.J.D.W Daudah Allahumma ja'alni sabura Wa ja'alni syakura Ini kita termasuk tuh kan Ini kan sing Nabi Wa ja'alni fi'ayni syagura Wa fi'ayunin nasi kabira Allahumma ya Allah Ija'al mungkin datosakan penjenengan nih Penjenengan datosakan syaburan Yang wongkang akeh sabare Ya Allah jadikanlah aku orang yang banyak bersabar Allahumma ja'alni syabura Ya Allah Jadikan aku orang yang banyak sabar Ya Allah Tambah terus kesabaranku Ya Allah Tambah dan tambah terus kesabaranku Ya Allah Ya Allah Kulau nyewon datang penjenengan Mugi-mugi kulau penjenengan Datosakan yang ikan kata Sabari Kusti Nopo mulai kulau ngadepi Bekecil-bekecil ngedeniki Kusti Kulau nekboten Lekboten penjenengan paringi Kesabaran Kusti Dati ni Sengkatan dengan Allahumma ja'alni syabura Ya Allah Jadikanlah aku ini Orang yang banyak bersabar Dicaci maki Dibenci As Tetap baik Biasa sabar Ya Allah Ini caramu untuk mengangkat derajatku Ini caramu untuk memberi pahala ke aku Ya Allah Alhamdulillah Umpam Ma Ini caramu untuk Allah Sama dikeising Mudel Ngunubi Tuker Emang Emang bisa dituker Tengkundi Tengkundi Ini tuker Jadikan aku hambamu yang banyak bersabar Jadikan aku hambamu yang banyak bersyukur Matur suun Kusti Kulau mawan Konjen dengan paringi Koyong Ngeten Kusti Matur suun Kulau nukum Boten pantas Namping Ngeten niki Kusti Konjen dengan paringi Koyong Ngeten niki Ya Allah Padahal Kulau niki Sakjane Gak pantes Bles Kusti Gak pantes Bles Kulau gak pantes Nompong Ngeten niki Kusti Matur suun Matur suun Ya Allah Kulau nampong Ngeten kok Sapti kok tergila-gila Kaleh Kulau tak kusti Ya Allah Matur suun Masya Allah Matur suun Kusti Kulau njenengan paringi Calon pendamping Yang spesial Han Allah Matur suun Ya Allah Matur suun Kusti Kadang saya Gak habis pikir Maksudnya Gak habis pikir Matur suun Sangat Kusti Wong Wong Koyok Kulau ngeten Mawon kok disayang Karondek Nek Kusti Om Tersuun Tersuun Padahal masih banyak yang lain Kenapa harus aku yang disayang Kusti Kusti Wajahalan mungkin Dato saken Penjenengan Nih Eng Eng Sun Sorry Contoh Gak usah marah Pokoknya Gak simbi Apahku Kaleh marah Aku gak suka Orang marah Marah Wajahal 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 Wajahalan mungkin Dato saken Penjenengan Nih Eng Kulau Fi Aini Eng Dalem Pandanganku Loh Panjenengan Dato saken Sohiron Eng Kang Cidi Jadikan Aku Dalam Pandanganku Kecil Wafi Ayun Ninnas Lan Eng Dalem Biro Biro Pandangannya Menung Soh Gabiron Engkang Gede Tapi Besar Dalam Pandangan Manusia Jadikan Aku Dalam Pandanganku Sendiri Aku Ini Orang Kecil Tapi Dalam Pandangan Manusia Aku Ini Orang Besar Sehingga Diri Itu Gak Pernah Merasa Besar Tapi Orang Lain Yang Menganggap Kita Besar Biar 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 Orang Lain Yang Menganggap Kamu Besar Biar Orang Lain Yang Menganggap Kamu Besar Tapi Kamu Jangan Merasa Besar Ketika Kamu Nyoba Baju Kok Gak Muat Itu Yang Salah Pabrik Menurut Jadi Arif Tenang Jangan Pernah Merasa Diri Kamu Besar Biar Orang Lain Saja Yang Menganggap Kamu Besar Wal Makolah Tosani Yatuan Isruna Teh Makolah Tidaw Ganggap Rolikur Iku Tila Den Ator Aken Dah Gak Usah Ngeluh Baru Satu Makolah Yowes Yowes Gak Gelen Gak Yowes Gak 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 hai 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 kalau orang Nasrani menganggap Isa putra Allah tapi ini orang Yahudi menganggap Awzair putra Allah kalau orang Nasrani mengatakan Nabi Isa putranya Allah kalau orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Awzair ini putranya Allah jadi beda persepsi di Nasrani dan Yahudi itu biasa Zabur sama Taurat kalau di agama Kristen jadi perjanjian lama dan perjanjian baru perjanjian lama itu adopsi dari kitab Zabur katanya jadi perjanjian lama kalau adopsinya kitab apa Taurat eh ya Allah ya Gari Injil itu perjanjian baru gitu ini ini Nabi Uzair ini Nabi nya orang Yahudi Nabi Uzair ada persepsi perbedaan persepsi antara Nasrani dengan Yahudi apalagi dengan Islam ya versi Yahudi versi Yahudi versi Yahudi termasuk versi Nasrani ya Abraham Abraham Nabi Ibrahim itu kan bahasa mereka Abraham melaksanakan penyembelian korban yang disembelih itu Isaac jadi kalau versi Nasrani versi Yahudi yang disembelih sebagai korban oleh Abraham oleh Nabi Ibrahim itu Isaac 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 maksudnya Nabi Ishak yang disembelih sebagai korban itu Nabi Ishak kalau versi Nasrani versi Yahudi tapi dalam versi Islam yang dijadikan korban untuk mau disembelih oleh Nabi Ibrahim itu bukan Nabi Ishak tapi Nabi Ismail beda versi jadi ada versi Yahudi ada versi Islam versi Islam versi Islam versi Islam versi Yahudi versi Yahudi versi Nasrani yang dijadikan yang dijadikan korban dan akan disembelih oleh Abraham itu Ishak Nabi Ishak jadi Nabi Ishak beda dengan versi kita versi Islam Qilah Ismail itu dari bahasa Isma' Ya'il Isma' dengarkan Ya'il Wahai Tuhan ini ketika munajatnya Nabi Ibrahim didengar oleh Allah kan udah lama tuh gak punya anak Nabi Ibrahim udah lama gak dikaruniai putra pengen duwe anak makanya sejarahnya kan menurut sejarahnya Nabi Ibrahim itu terkenal dermawan banget dermawan banget lama gak punya anak mendambakan keturunan ya namanya orang nikah namanya orang berumah tangga bersuami istri tentu kepingin ada generasi penerusnya so gue gak duwe putra lama gak punya anak dan Nabi Ibrahim itu suatu ketika melaksanakan penyembelian korban itu luar biasa seribu ekor onta sepuluh ribu ekor domba jadi korban seribu onta sepuluh ribu apa seratus ribu domba wah ini dipuji bukan hanya penduduk bumi penduduk langit para malaikat memuji Ibrahim pantes kalau Ibrahim dijuluki khalilullah kekasihnya Allah menyembelih korban aja onta seribu apa sepuluh ribu sama kambing segitu banyak mendapatkan pujian seperti itu apa komentar Nabi Ibrahim jangankan onta jangankan kambing ini semua aku lakukan karena cintaku kepada Allah jangankan onta jangankan kambing demi cintaku kepada Allah kalau memang diminta Allah anak pun disuruh nyembelih tak sembelih biasa orang gue anak ngomong waktu belum punya anak Nabi Ibrahim pernah gitu jangankan cuma onta jangankan jangankan cuma sabi jangankan cuma kambing kekayaan apapun anak pun misalnya aku punya anak kalau Allah yang memerintah disuruh nyembelih tak sembelih bukti kepatuhan kepada Allah bukti cintaku kepada Allah akhirnya di uji temen karena kusia Allah diparingi anak wah yang lucu-lucu nih menginjak usia kira-kira 13 tahun maka ketika Nabi Ismail sudah bisa sudah mencapai usia as-saya bisa membantu mulai bisa membantu Ibrahim bisa membantu Nabi Ibrahim turun perintah untuk disembelih ayo laksanakan kamu dulu pernah ngomong gitu jangankan binatang ternak anak pun kalau Allah yang merintah suruh nyembelih tak sembelih ayo sekarang sembelih anak makanya Nabi Ibrahim dihadapkan pada pilihan yang sangat berat lebih berat mana cinta yang berdasarkan sayang sama cinta yang berdasarkan iman kalau cinta ke anak kan cinta berdasarkan sayang tapi cinta ke Allah cinta yang berdasarkan iman ayo berat mana ternyata subhanallah hmm beses Nabi Uzzer alaihi salam diberi wahyu bagaimana daweku si Allah insyaallah besok wallahu a'alam aku mau ngaji ini tidak ngaji raya khlas mau mending gak usah Ngabunten mohon maaf para jamaah ngaji online ngaji malam ini kita akhiri dulu insyaallah disambung besok mungkin nanti para jamaah kalau madrasa diniah di pesantren kami sudah aktif berarti abah bisa ngaji malam sama anak-anak itu di malam senen tapi kalau ngaji online nya mungkin nanti kita bisa alihkan ke habis duhur jadi kalau habis duhur insyaallah kita ngaji bareng sama anak-anak setiap hari kalau malam untuk sementara mungkin malam senen malam senen ini masih 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 pertimbangan ya masih pertimbangan masih pertimbangan nanti mempertimbangkan masalah dan manfaatnya oke atur suan semuanya mohon maaf mudah-mudahan masalah manfaah barakah bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudi'uka ma'alam danihi perdudu ilaiya indah hajati ilai waladan zanihi ya rabbal alamin subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alam mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbi faanfa'na biberkati'him wa'amidna fi kariqatihim Rabbi f'anfa'na Wahdina al-Husna Wa Amitna Fi Qariqatihim Rabbi f'anfa'na Bi Barakatihim Amin Ya Allah Wa Amitna Fi Qariqatihim Amin Ya Allah Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Alhamdulillah Iyaka'na Abudu'a Iyaka'na Nisayin Adina Surat Al-Mislaqim Surat Al-Lazhin Alhamdulillah Amin Ya Allah Ya Rabbi Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Allahumma Al-Fatiha 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 Al-Fatiha